Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Sebagai gubernur lah di Yemen, di Arab Selatan. Beliau menyertai Nabi cukup lama. Setiap kali Muad bin Jabal menceritakan hadis yang akan saya baca itu, setiap kali itu juga beliau menangis. Dan paling sering karena Muad mengulang-ulang hadis ini. Kalau orang tanya tentang hadis dari Rasulullah, Muad selalu mengulang hadis ini. Seringnya Muad mengulang hadis ini sama seringnya seperti membaca Al-Quran. Saya bacakan ini hadis ini. Datang seorang lelaki kepada Muad bin Jabal. Dia berkata, Sampaikan kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Yang kau hafal, yang kau ingat. Yang setiap hari kau ulangi. Naam. Wabaka. Kemudian dia berkata, ya baiklah. Kemudian Muad menangis. Lalu dia berkata, Hadis ini panjang, saya tidak akan bacakan bahasa Arabnya nanti. Jadi saya baca artinya saja. Demi ayah dan ibuku, Rasulullah menyampaikan hadis ini ketika aku menyertainya dalam perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, Segala puji kepada Allah yang sudah menentukan dalam makhluknya apa yang ia kehendaki. Rasulullah berkata, Hei Muad, aku berkata, Labaik ya Rasulullah, imamul khair wa nabi ya rahmat. Baik ya Rasulullah, imamul khair dan nabi pembawa rahmat. Kemudian beliau berkata, Aku akan sampaikan sebuah hadis yang tidak pernah disampaikan oleh nabi kepada umatnya sebelum ini. Jika kau hafalkan hadis ini, hidupmu akan bermanfaat bagimu. Jika kau mendengarnya saja, tapi kau tidak memelihara hadis ini, akan putuslah hujah kamu dihadapan Allah nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah menciptakan tujuh malaikat sebelum ia menciptakan tujuh langit ini. Dan Allah jadikan pada setiap langit seorang malaikat yang Allah agungkan dengan kebesarannya. Allah jadikan pada setiap pintu langit itu seorang malaikat penjaga pintu. Kemudian Al-Hafadah, malaikat pembawa amal, pencatat amal manusia, menuliskan amal seorang hamba dari pagi sampai sore. Dan akhirnya malaikat pencatat ini membawa amal hamba itu naik ke langit. Amal itu bercahaya seperti cahaya matahari, sehingga sampai ke langit dunia. Lalu malaikat menjelaskan tentang banyaknya amal orang itu. Lalu malaikat penjaga langit dunia, langit yang pertama. Berkata, berhenti di sini. Berhentilah kamu di sini dan bantingkan amal ini ke wajah pelakunya. Aku ini malaikat yang memeriksa ghibah. Ghibah yang mempergunjingkan kan? Memperbinjangkan orang lain. Aku ini malaikat yang memeriksa amal-amal orang. Apakah amalnya itu tercemari oleh ghibah atau tidak. Barang siapa yang amalnya tercemari ghibah, aku tidak biarkan amalnya lewat. Melewati aku sampai kepada malaikat sesudahku. Begitulah perintah Tuhanku kepadaku. Jadi setiap hari itu malaikat hafadoh yang menulis amal. Yang dalam Al-Quran disebut kiromalkajibin. Mengantarkan amal-amal kita sampai ke langit pertama. Di langit pertama itu diperiksa apakah orang yang beramal itu melakukan ghibah atau tidak. Kalau dia melakukan ghibah, dibantingkan lagi amalnya. Dikembalikan lagi kepada pelakunya. Allah tidak akan membiarkannya naik sampai ke langit. Ke langit yang berikutnya. Sebelum saya melanjutkan hadis ini. Itu ada sebuah kisah tentang seorang sufi namanya Sa'adi. Dahulu Sa'adi ketika Sa'adi masih kecil. Sa'adi salat malam bersama orang tuanya. Jadi tengah malam orang tuanya membangunkan dia. Lalu Sa'adi yang kecil ini ikut salat malam bersama bapaknya. Kemudian Sa'adi membuka jendela. Dilihat di luar sepi. Kemudian dia berkata, Bapak, lihat ini orang-orang itu semuanya tidur lelap seperti bangke. Padahal saat ini adalah saat ketika Allah memanggil mereka. Tapi mereka tidur lelap semua. Kata bapaknya, Sa'adi kamu juga tidur lagi sajalah. Lebih baik kamu tidur daripada bangun dengan mengumpat orang lain. Dan kata Sa'adi itu pelajaran yang sangat berharga yang dia peroleh dari bapaknya. Jadi untuk apa salat malam juga? Kalau mengumpat orang lain. Karena nanti ini amalnya salat malamnya hanya sampai ke langit yang pertama dan dikembalikan lagi. Karena sudah diantarkan dengan mengumpat orang lain. Kemudian berikutnya hafazoh malaikat pembawa amal ini membawa amal salih seseorang. Dan sudah lewat langit yang pertama. Artinya dia sudah lulus. Amalnya tidak diantarkan dengan ribah. Sampai dia ke langit yang kedua. Maka berkatalah yang menjaga pintu langit yang kedua. Berhenti kamu di sini. Dan bantingkan amal ini ke wajah pengelakunya. Karena orang itu beramal dengan mengharapkan dunia. Aku adalah malaikat surahibu dunia. Aku adalah malaikat yang memeriksa tujuan-tujuan duniawi dari amal itu. Dan aku tidak akan membiarkan amalnya melewati aku kepada malaikat sesudahku. Jadi yang kedua ini, langit yang kedua. Itu malaikat yang menjaga apakah amal-amal kita dicampuri tujuan-tujuan duniawi. Misalnya, karena mengharapkan balasan-balasan duniawi. Karena ingin duit, misalnya. Atau jabatan. Atau kemas huran. Atau terkenal. Supaya terkenal. Masuk koran. Dan televisi, misalnya. Kalau ada tujuan-tujuan duniawi. Maka amal itu dikembalikan lagi. Tidak bisa melewati langit yang kedua. Kemudian, al-hafazah naik lagi. Membawa amal seseorang. Yang dipenuhi dengan shodakoh dan sholat. Orang itu banyak bersedekah. Banyak melakukan sholat. Sampai malaikat pembawa amal itu pun takjub. Melihat banyaknya sholat dan shodakoh dia. Sampai ke langit yang ketiga. Berkata malaikat pada langit yang ketiga. Berhenti kamu sampai di sini. Dan dantingkan amal orang ini ke wajah pemiliknya dan ke punggungnya. Aku adalah malaikat yang memeriksa takabur pada amal orang-orang. Orang ini beramal. Tapi kemudian dia menyombongkan amalnya di tengah-tengah manusia dalam majlis-majlis mereka. Dalam tempat-tempat pertemuan mereka dia banggakan amalnya. Tuhanku memerintahkan agar aku tidak mengizinkan amalnya melewati aku sampai kepada malaikat sesudahku. Yang berikutnya alhafazoh. Malaikat pembawa amal ini. Membawa amal seorang hamba yang gemerlapan seperti gemintang. Seperti bintang duri di langit. Orang ini adalah orang yang banyak bertasebeh. Banyak melakukan saum. Melakukan haji. Jadi banyak bertasebeh. Banyak saum. Banyak melakukan haji. Kemudian naik sampai ke malaikat langit yang keempat. Lalu berkata malaikat itu. Berhenti di sini. Dan bantingkan amal orang ini ke wajah pemiliknya dan ke perutnya. Akulah malaikat ujub. Dia takjub dengan dirinya. Dia melakukan satu amal. Kemudian dia takjub. Dia kagum dengan amal-amalnya sendiri. Kemudian Tuhanku memerintahkan agar aku tidak membiarkan amalnya melewati aku. Sampai kepada malaikat sesudahku. Selanjutnya malaikat hafazoh. Membawa amal seorang hamba. Yang amalnya itu penuh sesak seperti hadiah pengantin. Amalnya itu dipenuhi dengan amal jihad. Fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Dan sholat di antara dua sholat. Sholat baina sholatain. Misalnya antara maghrib dengan isa. Dia isi dengan sholat. Dan bersinar-sinar juga seperti cahaya matahari. Lalu malaikat berkata. Berhenti di sini. Aku adalah malaikat yang memeriksa rasa dengki. Bantingkanlah wajah orang amal ini ke wajah pemiliknya. Dan bebankan pada pundaknya. Innahu kana yahsudu mayata'alam wa ya'amalu lillahi bitu'atih. Fa'idharu'a li'ahadin fadlan fil'amali wal'ibadah. Hasadahu. Wa waqa'afihi. Orang ini sering iri hati kepada orang yang belajar dan mengamalkan ilmunya. Karena Allah dengan mentaatinya. Bila dia melihat ada seseorang yang punya kelebihan dalam amal dan ibadahnya. Timbul rasa dengki'nya. Dan membebani pundaknya. Karena itu amalnya akan melaknat dia. Berikutnya al-hafadah itu di langit yang kelima. Sekarang ke enam. Malaikat hafadah naik lagi menemui malaikat langit yang ke enam. Lalu yang ke enam malaikat langit yang ke enam berkata. Jadi orang ini sudah lulus ini dari seluruh seluruh langit ini. Jadi dia tidak riba. Dia tidak mengharapkan kepentingan dunia. Tidak sombong. Tidak ujub. Tidak takabur. Tidak iri hati. Itu kan sudah luar biasa. Tapi sampai ke langit yang ke enam dihentikan lagi oleh malaikat itu. Tif anna sahib rahmah. Idri bihadal amali wajah sahibih. Wa atmis aynayhi. Li anna sahibahu lam yaraham syai'ah. Aku ini malaikat kasih sayang. Bantingkan amal orang ini ke wajah pemiliknya. Pukul kedua mata pelakunya. Karena orang yang beramal ini tidak memiliki rasa sayang kepada orang lain. Apabila orang lain mendapat musibah karena kesengsaraan dalam urusan dunia. Atau karena dosa yang berkaitan dengan akhirat. Ia mencemoh orang yang mendapat musibah itu. Tuhanku memerintahkan aku. Supaya tidak membiarkan amalnya melewati aku sampai kepada selain ku. Malaikat yang ke enam itu memeriksa orang-orang yang rajin beribadah. Yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah ribah. Tidak pernah dengki. Tidak pernah takabur. Ujub. Sudah sangat baiklah ahlaknya. Tapi dia ini tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Kepada orang-orang yang mendapat musibah. Atau mendapat kesusahan. Kalau pakai istilah keren sekarang. Tidak ada solidaritas sosialnya. Tidak ada keinginannya untuk membantu orang-orang lain. Nabi s.a.w. kan bersabda. Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang. Sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Itu amal-amal yang begitu itu. Amal yang seperti itu. Itu dilemparkan. Dari langit yang keenam. Kemudian malaikat hafazah. Membawa lagi amal seorang hamba. Dan amal ini adalah amal seorang hamba yang mengerti agama. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang menjaga kesucian dirinya. Warak. Ketika amal-amalnya di bawah ke langit. Amalnya itu. Lahusyautun kara'di. Wadau'un kadha'il barki. Amal-amalnya itu berkilat. Seperti kilatan halilintar. Dan gementar. Seperti suara guru. Kemudian. Karena dia sudah melewati langit yang keenam. Seluruh malaikat. Dari seluruh langit yang pertama. Sampai langit yang keenam. Ribuan malaikat. Mengantarkan amal itu. Karena amalnya luar biasa. Ini amal seorang yang berilmu. Yang sungguh-sungguh ibadah. Dan yang menjaga kesucian dirinya. Yang warak. Kemudian diantarkan kepada malaikat yang ketujuh. Berhentilah di sini. Dan. Bantingkanlah amal orang ini. Kepada pelakunya. Ana malakul hijab. Ahjubwa kulla amalin laysa lillah. Innahu arada rif'atan inda lkuwad. Wazikran fil majalis. Wasautan fil madain. Amarani rabbi ala ada'amalahu. Yujawizuni ila ghairi. Ma'lam yakun khaliso. Aku adalah malaikat hijab. Malaikat tirei. Aku menghalangi. Setiap amal yang dilakukan. Tidak karena Allah. Orang ini beramal. Karena dia mengharap. Memperoleh kedudukan. Di tengah-tengah para pemimpin. Supaya namanya disebut. Di majlis-majlis. Dan supaya suaranya didengar. Di kota-kota. Tuhanku memerintahkan aku. Agar tidak membiarkan amalnya. Yang melewati aku. Kepada selain aku. Selama amalnya itu tidak ikhlas. Kemudian. Naiklah hafaldo. Sekarang. Membawa amal seorang hamba. Dan ini amal yang sudah luar biasa. Setujuh langit itu. Sudah lolos semua. Dan. Amal itu dipenuhi dengan akhlak yang baik. Min khuluqin hasanin. Wa somtin wa zikrin kafir. Akhlaknya orang itu baik. Dia banyak diamnya. Tapi lebih banyak zikirnya. Diam itu maksudnya tidak banyak omong. Lebih banyak berzikir. Malaikat seluruh langit yang tujuh itu seluruhnya. Mengantarkan amal ini. Kemudian. Tirei disingkapkan. Hijab disingkapkan. Dan para malaikat berdiri di hadapan Allah SWT. Mengantarkan amal soleh orang ini. Dan malaikat memuji-muji orang ini. Menyaksikan amal-amal soleh dan doa yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian Allah berkata. Antum hafazah. Kalian yang mencatat amal-amal itu. Amila abdi wa anaraqibun ala manafsuhu alaih. Hambaku ini beramal. Dan aku mengawasi jauh ke dalam lubuk hatinya. Yang tidak kamu bisa saksikan. Jadi para malaikat. Hanya mencatat apa yang mereka saksikan. Tapi malaikat tidak mengetahui apa yang ada jauh di dalam. Batin orang itu. Karena hati kita yang paling dalam adalah kerajaan Tuhan. Hanya Allah saja yang bertahta di situ. Dan Tuhan tidak mengizinkan siapapun. Masuk kepada hati kita yang paling dalam. Anaraqibun ala manafsuhu alaih. Aku yang mengawasi hatinya yang paling dalam. Dan aku temukan orang ini beramal bukan karena aku. Bukan karena menghendaki aku. Lam yuridni bihadal amal. Dia beramal itu bukan karena menghendaki aku. Jadi dia beramal. Tidak menghendaki Allah. Amalnya itu karena menghendaki atau menginginkan pahala dari Allah. Atau amalnya itu karena menginginkan surga yang akan Allah berikan. Bukan karena ingin menghendaki Allah semata-mata. Alayhi laknati maka baginya laknatku. Fayakulul malaikah. Lalu malaikat berkata. Alayhi laknatuka walaknatuna. Bagi dia laknatmu ya Allah. Dan laknat kami seluruh malaikat ini. Suma baka mu'az. Wa kala ya Rasulullah ma'amal. Mendengar itu semua. Putus asalah mu'az. Dan ia menangis. Lalu berkata. Ya Rasulullah kalau begitu apa yang bisa kami lakukan. Karena semua itu akhirnya dihempaskan juga. Ya Rasulullah ma'amal. Kalau begitu ya Rasulullah apa yang harus saya lakukan itu. Rasulullah berkata. Iqtadih minabijika ya mu'az fil yaqin. Ambillah contoh Nabi Muhayy Mu'ad. Dengan keyakinan. Kemudian Mu'ad berkata. Inna ka'anta Rasulullah wa'ana mu'az bin Jabal. Tapi engkau Rasulullah dan aku ini hanya mu'az bin Jabal. Maksudnya sangat sulit aku bisa meniru Rasulullah s.a.w. Karena aku ini hanya seorang mu'az bin Jabal saja. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Jika amal-amal kamu ada kekurangannya. Hei mu'az. Maksud Rasulullah semua amal kita ini ada kekurangannya. Sehingga pastilah amal-amal kita ini tidak lolos melewati para malaikat itu. Tidak sampai kehadirat Allah s.w.t. Kalau amal-amalmu ada kekurangannya. Hei mu'az. Maka usahakanlah. Agar lidah kamu tidak pernah menyakiti saudara-saudaramu. Fakatwa'lisa naka'an ikhwanik. Yang dimaksud saudara-saudara itu ialah sesama kaum muslimin. Jagalah lidahmu untuk tidak menyakiti sesama kaum muslimin. Jagalah lidahmu untuk tidak menyakiti orang-orang yang membaca Al-Quran. Atau yang menghapal Al-Quran. Biarlah dosa-dosa kamu itu kamu tanggung sendiri. Dan jangan kamu bebankan kepada saudara-saudaramu. Janganlah kamu menonjol-nonjolkan dirimu dengan mengecam saudara-saudaramu. Janganlah kamu menganggap dirimu suci dengan merendahkan saudara-saudaramu. Janganlah kamu mengangkat dirimu dengan merendahkan saudaramu. Jangan kamu pamerkan amal kamu. Jangan kamu masukkan kepentingan dunia dalam urusan akhirat. Janganlah kamu berkata-kata kasar di majelis kamu. Supaya orang tidak menjauhi kamu karena keburukan akhlak kamu. Janganlah kamu berbisik dengan orang lain dalam satu majelis padahal ada orang lain yang hadir di situ. Janganlah kamu membanggakan diri di hadapan manusia yang lain. Sehingga Allah putuskan kebaikan dunia dari kamu. Janganlah kamu memecah belah manusia yang lain. Mencabik-cabik persatuan di tengah-tengah manusia. Nanti kamu akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing neraka. Kemudian Rasulullah mengutip firman Allah. Taukah kamu hei Mu'ad apa an-nasytot? An-nasytot adalah yang mencabik-cabik, yang menyobek-nyobek. Kilabu ahlin nar. Itulah anjing-anjing ahli neraka. Dia mencabik-cabik daging dan tulang. Kemudian Mu'ad berkata, Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukan ini semua? Hei Mu'ad, semuanya mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Yang meliwatkan hadis ini kepada kita berkata, Aku melihat Mu'ad sangat sering membaca Al-Quran, Sama seringnya dengan membaca hadis ini. Wama ra'aitu Mu'adan yaksurutila watal-quran, Kama yaksurutila watahadil hadis. Nah ini hadis yang berkenaan dengan ikhlas. Dan hadis ini kita ceritakan untuk perjalanan amal kita ini. Dari langit yang pertama. Langit yang pertama ini memeriksa apakah ada ribah. Mempergunjingkan orang lain. Kalau dia beramal, tapi dia sering mengecam orang lain, Atau memperbincangkan keburukan orang lain. Ibu-ibu yang ngaji ke sini, Tapi sebelum ngaji, Membincangkan orang-orang lain yang tidak mau ngaji ke sini. Diberi kesempatan ngaji, kok tidak mau datang. Kok males benar kalau untuk ngaji. Tapi kalau untuk arisan, kok semangat. Itu hanya sampai ke langit ke satu. Dikembalikan. Yang kedua, Ini ada tujuan dunia-duniawi. Pangkat, kedudukan, harta kekayaan, Atau kemaskuran. Popularitas misalnya. Ambil amalnya karena ini. Haji-nya misalnya karena status sosial. Itu tujuan-tujuan duniawi. Dia hanya sampai ke langit yang kedua. Kembalikan lagi. Pada langit yang ketiga, Takabur ya. Nabi s.a.w. bersabda, Tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada rasa takabur. Walaupun sebesar debu saja. Walaupun ada sebesar debu rasa takabur. Dia diharamkan masuk surga. Kata Rasulullah. Dia sampai ke langit yang ketiga. Keempat, Ujub. Hampir sama ini Ujub dengan takabur itu. Bedanya, Ujub itu kekaguman terhadap amal. Untuk sendiri saja. Tidak dengan maksud mencemoh orang lain. Atau merendahkan orang lain. Kalau takabur itu Ujub plus merendahkan orang lain. Jadi dia sudah merasa dirinya hebat. Merasa dirinya salih. Lalu merendahkan orang lain lagi. Itu Ujub. Ada hadis ini juga tentang Ujub ini. Ada orang di zaman Nabi s.a.w. yang dikabarkan kepada Rasulullah. Sangat rajin beribadah. Dan sholatnya sangat bagus. Rukunya sangat bagus. Dan sujudnya sangat bagus. Dan jadi perbincangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ceritakan kepada Rasulullah. Keluar biasaan sahabat itu. Tapi Rasulullah tidak memberikan komentar. Beliau diam saja. No comment. Tidak memberikan komentar apa-apa. Persis ketika sahabat sedang membicarakan itu. Itu membicarakannya bukan ghibah. Itu membicarakan kebaikan orang itu. Sholatnya bagus ya Rasulullah. Kata sujudnya selalu salat malam. Kemudian dia datang. Percis. Waktu dibicarakan itu. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan. Panjang umur ini. Lagi dibicarakan. Muncul. Ketika datang. Dia duduk di majelis. Bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat orang itu. Yang dipuji-puji oleh sahabat. Yang lain. Sahabat berkata. Ini Rasulullah yang kita perbincangkan itu. Kata Rasulullah. Tapi aku lihat bekas sentuhan setan di wajahnya. Kata Rasulullah. Ra'aitu nafhatas syaitan. Nafhatas syaitan. Fih wajih. Kemudian Rasulullah mendekati orang itu. Kata Rasulullah. Katakan kepada aku. Apakah kalau kamu hadir dalam sebuah majelis. Kamu merasa. Kamulah yang paling soleh. Di tengah-tengah majelis itu. Kata orang itu. Allahumma na'am. Memang benar begitu. Kata dia ya. Kalau dia berada dalam satu majelis. Dia merasa dia lah yang paling benar di majelis ini. Yang paling soleh. Yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini nomor empat. Ini perasaan. Wujud. Orang itu kemudian berdiri. Dan pergi ke masjid. Tidak ikut majelis Rasulullah. Dia terus pergi ke masjid. Untuk ibadah lagi. Itu orang yang emang rajin ibadah. Lalu Nabi berkata. Siapa yang membunuh orang itu. Kata Nabi. Mayak tulur rojul. Abu Bakar mulai berangkat. Tapi dia balik lagi. Ya Rasulullah tidak mungkin saya bunuh. Dia sedang ruku. Dan rukunya panjang. Sangat khusus. Rasulullah masih berkata. Siapa yang membunuh orang itu. Umar ibn Khotob pergi. Balik lagi. Saya dapatkan dia sedang sujud. Kata Rasulullah. Wadu'ajab hatahu alil'ad. Diaratakan dahinya di atas tanah. Sangat khusus. Tidak mungkin saya membunuhnya. Nabi masih berkata juga. Siapa yang membunuh orang itu. Kemudian Sayyidina Ali berangkat. Tidak lama Ali juga kembali. Dan tidak membunuh orang itu. Karena pedangnya tidak berdarah. Ali bin Nabi tadi berkata. Orang itu sudah pergi. Sudah tidak ada di masjid lagi. Jadi tidak sempat dibunuh. Kata Rasulullah. Sekiranya kamu bunuh dia. Umatku tidak akan pecah sepeninggalku. Para ahli hadis. Bercerita tentang siapa orang ini. Tapi saya tidak akan ceritakan. Siapa orang ini sekarang. Tapi memang kemudian. Sepeninggal Nabi. Dia menibulkan perpecahan. Di kalangan kaum muslimin. Tapi Nabi juga sebetulnya. Ingin mengajarkan kepada kita. Yang seringkali menyebabkan kita pecah. Di antara kita. Itu karena kita merasa diri yang paling benar. Menganggap orang lain. Yang alirannya berbeda. Salah semua. Disangkanya kita. Yang paling mengikuti Quran dan hadis. Yang lain itu. Kita anggap mengikuti bid'ah. Dolalah. Merasa diri paling benar. Kita menjadi. Hakim. Untuk mengadili siapa. Di antara orang-orang itu. Yang paling benar. Yang cocok dengan saya. Itu yang masuk surga. Yang tidak cocok dengan saya. Itu masuk neraka. Ada 73 golongan. Karena umat Nabi akan pecah. Semua masuk neraka. Kecuali satu. Yang satu itu ialah golongan saya. Yang membacakan hadis itu. Nah kalau begitu itu wujud. Hanya sampai ketika langit yang keempat. Kemudian. Yang kelima. Yang kelima itu dengki ya. Dengki atau iri hati. Hasad dalam seharapnya. Hasad. Malahan Nabi memberikan contohnya. Ada orang-orang. Yang dengki. Melihat ada orang lebih baik dari dia. Iri hati. Melihat orang lain beruntung. Dia iri hati. Nah diantara ibu-ibu yang jujur berkata. Tapi gimana ya. Itu sudah otomatis aja. Pokoknya kalau kita lihat. Tetangga kita lebih bagus. Jadi tiba-tiba jadi tidak enak saja. Katanya itu. Itu sebetulnya tidak otomatis. Itu tidak. Itu karena setan membisiki kita. Dengan perasaan dengki itu. Dipanas-panasin. Dikompor-komporin. Dan yang menguasai dirinya bukan akalnya. Tetapi hawa naksunya. Biasanya perasaan dengki ini berkaitan juga dengan perasaan takabur dan ujung. Orang yang takabur ingin dirinya itu lebih tinggi dari yang lain. Dia merasa dirinya itu lebih besar dari orang lain. Kalau ada yang menyaingi kebesarannya. Dia mulai dengki. Kata Saidina Ali. Yang paling kasihan katanya orang yang dengki. Orang yang dengki ini orang yang zolim. Orang yang zolim itu biasanya hanya menzolimi orang lain saja. Kalau ada orang zolim yang disengsarakan itu orang yang dizoliminya saja. Kecuali orang yang dengki. Orang yang dengki itu menzolimi orang lain juga menzolimi dirinya sendiri. Karena orang yang dengki ini tersiksa juga itu. Orang lain tersiksa karena kedengkiannya. Dia juga alhamdulillah kebahagiaan siksaan karena dirinya sendiri. Dia tidak tentram. Dia gelisah. Dia juga tidak enak. Kata Saidina Ali juga dengan kata-kata yang pendek. Sehatnya tubuh karena sedikitnya dengki. Artinya orang yang dengki jarang sehat itu tubuhnya. Walaupun makanannya bergizi. Tidak enak tidur. Yang paling kasihan amalnya ditolakan ini sampai ke langit yang kelima. Kemudian yang keenam. Tidak ada kasih sayang. Jadi sekiranya ada orang yang baik ahlaknya. Tidak pernah ribah. Beramal ikhlas. Bukan karena tujuan duniawi. Tidak takabur. Tidak ujung. Tidak juga dengki sama orang lain. Sayangnya dia tidak punya perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak merasa kasih sayang kepada orang-orang yang menderita musibah. Baik kata Nabi. Musibah dalam urusan dunia. Seperti misalnya tidak memiliki sembako. Atau musibah dalam urusan akhirat. Yaitu dia tenggelam dalam dosa. Orang yang tenggelam dalam dosa itu musibah besar. Orang yang terus-menerus melakukan dosa itu yang dapat musibah. Kalau kita acu-tacu ya biarin aja lah. Agama dia untuk dia. Agamaku untuk aku. Lakum dinukum. Waliyadin. Yang salah diartikannya ya. Jadi membiarkan orang itu tenggelam dalam dosa. Tidak ada keinginan kita untuk membantu menyelamatkan dia. Paling tidak mengurangi dosa-dosanya. Itu juga tidak memiliki rasa kasih sayang. Sebetulnya malah yang harus disayangi itu ya. Satu saat orang sahabat sedang berkumpul. Mengurumuni seseorang. Ada apa? Kata Nabi. Ini ada orang gila ya Rasulullah. Jadi dari dulu orang gila itu sering jadi tontonan. Ini orang gila ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Tidak. Dia bukan orang gila. Dia majnun kata mereka. Ini orang gila. Tidak. Dia bukan majnun kata Rasulullah. Dia musob. Dia orang yang sedang mendapat musibah. Sedang sakit. Kata Nabi. Al majnun mayuqimu alal ma'siyah. Kata Nabi. Orang gila yang sebenarnya kata Nabi. Ialah orang yang terus-menerus melakukan ma'siyah. Itu yang orang gila kata Nabi. Kalau itu orang yang sakit. Yang harus kita bantu. Kita tolong. Kita obati. Orang yang gila sebenarnya. Itu yang terus-menerus melakukan ma'siyah. Apalagi bangga lagi dengan ma'siyahnya. Biasanya ujub itu dengan to'at. Ini ujub itu dengan ma'siyah. Itu do'baut. Malaikat yang ketujuh. Malaikat hijab. Yang menutup amal-amal orang yang bukan karena. Allah yang tidak ikhlas ya. Ini orang yang ingin kedudukan di tengah-tengah para pemimpin gitu. Dan yang terakhir. Ini kita sebut di dalam tasawuf ikhlas awam. Kalau sudah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada orang yang tidak ikhlas juga. Tapi ikhlas dalam pengertian yang khusus. Ya itu tidak karena Allah juga. Di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut. Lillah. 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 Ini bisa artinya ada tiga. Satu ini karena Allah. Kedua. Untuk Allah. Dalam bahasa Arab. Lam itu bisa berarti. Karena. Untuk. Untuk Allah. Kepunyaan Allah. Nah. Ikhlas yang pertama ini. Karena Allah. Itu ikhlas orang awam. Ikhlas orang-orang biasa. Di dalam tasawuf. Kita bedakan ada tiga tingkat manusia itu. Tingkat awam. Tingkat khawas. Tingkat khawasul khawas. Ikhlas yang awam. Yalah. Beramal sesuatu itu. Karena Allah saja. Maksud karena Allah itu yalah. Karena Allah memerintahkannya. Saya pernah memberikan contoh di sini. Ada kawan saya dosen. Psikologi. Di unpad. Dulu. Tiap pagi. Dia kebetulan kerja di ruangan rektor. Setiap pagi. Kalau rektor itu datang. Dia ucapkan. Selamat pagi. Selalu begitu. Padahal rektornya gak pernah jawab. Dia buat tas aja langsung masuk. Selalu selamat pagi. Lalu orang-orang tanya. Kenapa kamu bilang aja selamat pagi. Dijawab pun kagak. Lalu. Dia berkata. Saya mengucapkan selamat pagi. Itu bukan karena ingin dijawab oleh dia. Karena saya harus berlaku baik. Saya harus menyapa siapa saja. Bukan karena dia rektor katanya. Karena dia manusia. Saya harus menyapa dia. Apakah dia mau jawab atau tidak jawab. Tidak persoalan buat saya. Atau di dalam Al-Quran. Disebutkan ciri ini. Kita misalnya membantu orang lain. Menolong orang lain. Tahu-tahu. Bukan tahu-tahu. Biasanya malah. Orang yang kita tolong gitu. Tidak berterima kasih. Boro-boro berterima kasih. Kadang-kadang mengkhianati kita juga. Kadang-kadang orang yang kita tolong. Eh akhirnya. Marah-marah. Berlaku jelek kepada kita. Kalau kita kemudian berkata. Sudah saya tidak mau tolong lagi. Ini seperti menolong anjing kejepit. Yang ikhlas untuk tingkat awam ini. Akan berkata begini. Seperti dalam Al-Quran. Kami memberimakan kalian itu karena Allah. Tidak karena mengharapkan balasan atau terima kasih. Jadi walaupun tidak membalas. Tidak mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa. Beramal terus juga dilakukan. Nah itu ikhlas. Yang pertama itu ikhlas yang sampai langit ketujuh. Dia bisa lewat. Itu langit yang ketujuh. Kalau dia beramalnya itu. Karena Allah memerintahkannya. Saya beri contoh lagi ikhlas. Yang biasa lah kita ini. Misalnya hubungan suami istri itu. Kalau seorang istri itu berkhidmat kepada suaminya. Tanpa mempersoalkan. Berapa uang yang dibawanya ke rumah. Dia berkhidmatnya itu karena betul-betul. Karena kecintaan saja. Ada kenikmatan dalam berkhidmat kepada suami itu. Seperti itu juga. Orang-orang yang ikhlas. Yang kedua ini. Yang untuk Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah. Itu bukan karena memikirkan. Bahwa dia akan dapat surga. Atau dia memikirkan takut masuk neraka. Atau kalau dia bersedekah. Akan ada balasan ini-ini. Dia tidak memikirkan itu semua. Nah itu sudah ikhlasnya naik. Itu ikhlas yang kedua. Seperti seorang istri yang berkhidmat kepada suaminya. Bukan karena apakah dia bawa duit atau tidak bawa duit. Dia berkhidmat bukan karena takut dipukul suaminya. Dia berkhidmat karena cinta. Karena kecintaannya kepada suaminya. Seperti itulah seorang hamba. Yang berkhidmat kepada Allah. Yang ikhlasnya sudah naik kepada nomor dua. Seperti pernah kita katakan. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Tuhan kalau aku menyembahmu. Karena takut akan neraka-mu. Masukkan aku ke neraka. Dan besarkan tubuhku di neraka. Sehingga tidak ada lagi hamba-mu yang lain masuk ke situ. Kata Rabi'ah. Kalau aku menyembahmu. Karena mengharapkan surga. Berikan surga itu kepada hamba-hamba-mu yang lain. Yang memerlukannya. Bagiku wajahmu cukup. Jangan palingkan wajahmu dari diriku. Itu tingkatnya. Sudah tinggi itu ikhlasnya. Sampai kalau sudah sampai tingkat khawas. Sul khawas itu. Tingkat khawas ini untuk Allah. Dia tidak berpikir untuk dirinya. Jadi kadang-kadang kita beribadah itu. Masih juga egois. Masih juga kita berdoa itu. Beribadah itu. Karena kepentingan diri kita juga. Supaya kita masuk surga. Supaya kita tidak masuk neraka. Atau kalau kita bersedekah. Supaya ditolakkan bencana dari kita. Supaya rizki kita dapat berkah. Supaya orang-orang selalu menolong kita. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Pribadi. Ada yang diharapkan. Self-interest. Ada pamrih. Ada pamrih. Tapi itu ikhlas juga. Itu ikhlas tingkat yang pertama. Karena kita. Mengapa kita beramal? Karena mengharapkan surga. Karena Allah sendiri berkata. Berlomba-lombalah kamu kepada surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakan hartanya. Dalam suka dan duka. Itu kan ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin surga. Memang karena Allah juga. Mengiming-imingi. Memberitahukan kepada kita. Bahwa kita akan memperoleh itu. Kalau kita bersedekah untuk menghindarkan bencana. Karena memang Nabi juga berkata begitu. Bersedekahlah kamu. Supaya Allah tolakkan bencana dari kamu. Jadi itu semua. Karena Allah juga. Itu karena perintah Allah juga. Kalau kita ingin rizki kita diberkati. Supaya di saat krisis moneter kita ini sekarang. Kita tidak mengalami krisis. Kata dalam hadis sebutkan. Jika dagang kamu rugi. Berdaganglah dengan Allah. Jadi itu kata Syedina Ali. Nah kalau kita ini. Dagang kita rugi terus. Ya sekarang kita. Berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdagang dengan Allah ialah. Memberikan pinjaman kepada Allah. Dengan pinjaman yang baik. Dekata Al-Quran. Ketika kita menolong orang lain. Itu sebetulnya kita memberikan pinjaman kepada Allah. Dan Allah adalah peminjam yang sangat setia membayar. Tidak seperti bangkir-bangkir yang. Menjadi pasien ya. Itu Allah itu membayarnya malah berlipat ganda. Lebih tinggi bunganya daripada. Sertifikat SBI ya. Lebih tinggi dari SBI. Ratusan kali lipat. Tuhan itu membalasnya. Dan Allah balas di dunia ini juga. Believe me. Jadi kalau ibu-ibu berusaha. Menginfakkan hartanya. Meminjamkan kepada Allah. Itu Tuhan. Jamin insya Allah. Nah kalau kita beramal seperti itu. Itu ikhlas juga. Tapi ikhlas tahap yang pertama. Memang untuk sampai ke sini ini. Kita memerlukan latihan-latihan. Harus lewat dulu langit ketujuh. Sampai itu. Baru kita bisa. Memasuki ikhlas yang terakhir. Itu kalau sudah. Bulu kita belum tanya jawab ini ya. Nah sebetulnya. Ketika kita berusaha membersihkan amal-amal kita. Dari berbagai ini nih. Dari berbagai rintangan-rintangan ini. Kita sebenarnya sedang mempelajari tasawuf. Jadi kalau ilmu fikih. Mengajarkan kepada kita. Cara-cara beramal. Cara-cara bagaimana sholat. Bagaimana sahum. Bagaimana haji. Maka ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita membersihkan amal-amal kita. Supaya bisa lewat. Malaikat. Dari seluruh langit itu. Bagaimana melatih diri kita. Supaya betul-betul ikhlas. Karena Allah. Itu kita pelajari di dalam tasawuf. Dan memang sudah saatnya kita ini. Bukan hanya belajar fikih. Tapi juga belajar tasawuf. Bukan berarti kalau kita belajar tasawuf. Lalu fikih kita tinggalkan. Tidak. Kata para ulama. Fikih tanpa tasawuf. Kosong. Jadi fikih tanpa tasawuf. Kosong. Tapi tasawuf tanpa fikih. Sesat. Jadi kalau kita belajar tasawuf tanpa fikih. Tanpa tuntunan Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita sesat. Ada orang yang berusaha juga. Untuk naik ke langit. Sampai melakukan mi'raj. Tidak mengikuti syariah. Apa sih yang disebut tasawuf itu. Ini pertemuan kita yang pertama ini ya. Ini pengantar. Kepada ilmu tasawuf. Nanti kita belajar pengertian. Atau apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Pada pertemuan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Kemudian yang ketiga. Dasar-dasar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Yang keempat. Dasar-dasar ilmu tasawuf dalam hadis. Sebetulnya mungkin yang kedua ini dua kali. Yang ketiga dua kali. Yang keempat dua kali. Yang ketujuhnya mungkin ulangan. Ya dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Jadi kita akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran. Dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Hadis. Itu kurikulum kita. Insya Allah. Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Mengenai pelajaran kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mengenai ikhlas ya. Kalau kita beramal. Kalau mau ikhlas itu. Tidak mengharapkan apa-apa. Selain untuk Allah ya. Tapi kenyataannya. Kita dalam doa-doa kita kan selalu mohon. Seperti dalam sholat juga ada permohonan. Pada waktu duduk di antara dua sujud itu. Doa-doa yang diajarkan pada kita juga. Selalu memohon. Itu bagaimana Ustaz? Kalau kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah membantu kita. Memberi kita rizki yang halal. Tubuh yang sehat. Diberi panjang umur. Itu berdoa. Itu sebuah amal. Doa itu sebuah amal. Dan kalau kita betul-betul memohon itu kepada Allah saja. Itu sudah ikhlas itu. Kemudian dari mana kita tahu kita tidak ikhlas dalam berdoa itu. Bukan dari apa yang kita mohon kah. Ya sebenarnya boleh mohon kepada Allah ya Allah. Beri saya rizki yang banyak. Diberikan kesehatan. Umur panjang. Boleh itu minta doa umur panjang. Istri saya paling senang doa minta umur panjang. Karena katanya dia tidak mau. Dia meninggalkan saya lebih duluan. Karena saya bilang saya sangat cinta sama kamu itu. Sampai lebih baik saya lah yang jadi duda ketimbang kamu yang jadi janda gitu. Nah itu jadi dia takut benar. Jadi baca selalu doa panjang umur itu. Ada Kiai Ustaz yang menjelaskan. Tidak bisa. Karena minta panjang umur itu. Karena Tuhan sudah menentukan usia kita. Betul. Tapi doa itu yang bisa mengubah takdir. Kan Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan menghendaki, memenuhi doa kita. Diubah itu usia kita. Allahumma mdudili fi umuri wa ausi alaiya fi rizqi. Ya Allah panjangkan usiaku dan luaskan rezekiku. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah. Ya Allah jadikanlah rizkiku yang paling luas. Yang paling banyak pada masa tuaku. Itu doa Rasulullah. Kita berharap kalau sekarang ini rizki tidak seberapa. Tapi tidaknya di masa tua itu. Rizki kita justru yang paling banyak. Supaya kita hanya tinggal menikmatinya saja. Dalam kehidupan kan kita justru rizki kita ini sempit setelah kita pengsiun. Daripada usia kita yang terakhir. Apakah itu tidak mengganggu kehilasan? Tidak. Karena Nabi juga menyuruh kita berdoa seperti itu. Doa kita disebut ikhlas. Kalau sekiranya kemudian kita melihat. Ternyata Tuhan belum juga mengijabah doa kita. Lalu kemudian berkata. Udahlah saya tidak mau doa lagi. Nah itu yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dicoba begitu saja diperlambat oleh Tuhan. Kita sudah langsung menggerutuk. Kutus asa. Nah itu yang tidak ikhlas. Jadi boleh ya Bu. Minta apa saja kepada Allah SWT. Ustaz. Masalah ghibah ya. Kalau seperti kasus-kasus yang umum. Itu yang diketahui oleh publik gitu ya. Banyak. Itu gimana? Itu kalau kita membicarakannya itu apakah ghibah atau bukan? Termasuk ghibah yang tadi atau tidak? Itu ribah semua. Semua hal menjelekan orang lain itu ribah. Tetapi ada ribah yang diperbolehkan. Seperti membunuh. Membunuh itu dosa. Semua membunuh dosa. Tapi ada membunuh yang diperbolehkan. Bahkan dapat pahala. Misalnya bunuh orang jahat. Itu dapat pahala. Membunuh orang yang selayaknya dibunuh. Itu dapat pahala. Sama seperti sholat itu. Sholat itu ibadah. Tapi ada sholat-sholat yang tidak ibadah. Yang malah membawa kecelakaan kepada kita. Fawailu lil musollin. Dekat dalam Al-Quran. Nah jadi. Apa saja katanya ribah yang diperbolehkan? Ribah itu kan definisinya. Memperbincangkan kejelekan orang lain. Di belakang dia. Kalau di depannya tidak disebut ribah. Itu disebut cacimaki. Kalau di belakang. Tanpa sepengetahuan dia. Itu disebut ribah. Kalau bohong itu. Kejelekannya itu bohong. Dibikin-bikin saja. Itu namanya fitnah. Lebih dasar lagi dari ribah. Ada beberapa ribah. Membicarakan kejelekan yang diperbolehkan. Satu. Misalnya kalau. Dua orang suami bertengkar. Kan menurut Al-Quran. Kalau suami istri bertengkar. Mau membereskan persoalannya. Kata Al-Quran. Panggillah orang yang bijak dari keluarganya. Yang satu dan dari keluarga yang lain. Kemudian misalnya ditanyakan satu persatu. Ini persoalannya apa ini. Nah itu si istri boleh membicarakan kejelekan suaminya. Tapi tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Karena kalau tidak disebutkan. Tidak selesai itu. Misalnya. Ini apa sih. Yang dilakukan oleh suamimu itu. Ah tidak mau deh. Ini gibah. Jadi nanti. Wah tidak beres-beres itu. Karena itu. Boleh ribah kita lakukan. Untuk mendatangkan kemaslahatan. Supaya menyelesaikan persoalan. Yang kedua. Ribah boleh kita lakukan. Untuk melindungi orang lain. Misalnya ini ada orang jahat. Orang jahat itu. Datang menemui kawan kita. Kita datang menemui kawan itu. Hati-hati dia. Ini jahat. Dia pernah beberapa kali nipu saya. Itu kan sebetulnya. Ribah juga. Tapi ribah ini dimaksudkan. Untuk melindungi kawan kita. Supaya tidak menjadi korban. Termasuk begini misalnya. Ada orang ini. Yang. Ajarannya itu. Sesat lah. Dan kita sebut sesat itu. Karena tidak berdasar. Kepada Quran dan. Hadis ya. Karena bisa saja ada beda. Walaupun Quran dan hadisnya sama. Tapi kita pendapat bisa. Berbeda. Tapi kalau bertentangan betul. Misalnya. Katakanlah. Dia mengajarkan agar orang. Jangan sholat. Dan sebagainya. Atau ada. Yang aneh-aneh. Misalnya. Lalu kita beritahu orang lain. Itu boleh. Ribah itu. Walaupun itu. Misalnya jelek. Ini sesat. Ini kan jelek. Atau ada orang yang zolim. Untuk penyelesaian hukum kan. Misalnya. Orang itu. Menganiaya keluarga kita. Kemudian. Harus dibereskan secara hukum. Tidak bisa. Kita tidak ribah. Karena kita harus lakukan. Harus jelaskan. Harus cerita. Apa kejelekan dia. Untuk kepentingan hukum. Tidak boleh. Kecuali untuk kepentingan hukum. Misalnya. Kalau untuk kepentingan hukum. Boleh. Misalnya supaya kekayaannya bisa dimanfaatkan. Jadi itu. Yang diantaranya. Yang boleh. Untuk kemaslahatan. Untuk melindungi orang lain. Dari kejahatan orang itu. Dan yang ketiga. Demi kepentingan hukum. Supaya keadilan tegak. Kita boleh juga. Katanya. Kata sebagian ulama. Ada juga. Yang diperbolehkan selain itu. Yang keempatnya. Untuk menjadikan pelajaran. Supaya orang belajar. Dari peristiwa itu. Janganlah. Sampai kita berbuat hal. Yang sama. Tapi pada akhirnya. Terpulang sebetulnya. Kepada orang yang melakukan ribah itu. Tujuannya niatnya itu. Apa sebetulnya. Padahal sebetulnya ribah itu. Itu hanya untuk kepentingan diri sendiri aja. Untuk membanggakan dirinya sendiri. Untuk kepuasan diri sendiri. Kepuasan hawan aksur. Tapi dia berkata. Tidak ini sih untuk pelajaran. Atau ini sih demi kemaslahatan. Demi hukum. Itu sebetulnya hanya kata-kata yang dipakai. Untuk membungkus. Niat kita yang tidak baik. Pada akhirnya. Mana yang ribah. Dan mana yang tidak. Bergantung kepada hati kita. Hati yang para pelakunya. Mau nak tanya Pak ya. Misalnya salah satu tadi. Langit yang keempat. Tadi itu ujuk. Kalau ada orang ya. Yang memuji kita. Apa kita bersedekat. Atau apalah salah satu ya. Amalan kita. Itu. Sir aja begitu. Itu ujuk itu datang begitu. Itu menekan. Itu melatih. Itu bagaimana tuh Pak. Rasanya susah sekali tuh. Saya menghadapi begitu tuh. Pernah datang kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Seorang sahabat yang. Yang tanya juga kepada Rasulullah. Percisa nyanyi seperti ibu. Ya Rasulullah. Saya ini beramal. Kemudian orang memuji amal saya. Bagaimana apa saya masuk kepada Ria. Kata dia. Tidak. Kata Rasulullah. Itu adalah kabar gembira. Yang didahulukan Tuhan. Kepada kamu. Maksud Rasulullah. Dari amal soleh kita ini. Insya Allah kita dapat. Balasan pada hari akhirat nanti. Tapi di dunia juga. Sudah Allah berikan force code nya. Yaitu penghargaan orang lain. Terhadap diri kita. Dan belum jatuh kepada ujub. Kalau kita lalu sir. Ada rasa senang. Itu. Tidak apa-apa. Tidak ujub. Ujub itu terjadi. Kalau kemudian kita merasa. Amal kita ini sudah cukup banyak. Rasanya kita ini sudah banyak. Rasanya kita ini orang soleh. Nah itu sudah ujub. Tapi kalau kita gembira. Karena ada orang yang memberikan penghargaan kepada kita. Kata Rasulullah. Itu hanya kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti angin yang datang lebih dahulu sebelum turunnya hujan. Angin itu kabar gembira. Bushro bayna yadayil mathar. Di kabar gembira sebelum hujan itu datang. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lain lagi. Kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah. Membantu kita untuk mencucikan diri kita. Membersihkan amal-amal kita. Membersihkan kalbu kita. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.